salam sejahtera teman-temanku semua seperti yang anda saksikan di depan saya ini adalah slumpret-slumpret bikinan saya sendiri ini larasnya terbuat dari bahan bambu dengan diameter dan tebal ukurannya yang sama sepintas kita lihat seperti ini nampak slumpret reog semua kalau kita lihat dari pitingannya yang terbuat dari logam karena slumpret reog ini identik dengan pitingan logam akan tetapi di sini maksud saya berbeda karena ini adalah slumpret laras jalanan ngancuk ini slumpret laras jalanan tulungagung ini slumpret laras reog saya celahkan kembali karena saya belum mempunyai mesin bubut sehingga belum bisa membuat urusan atau pitingan dari kayu lalu slumpret jalanan ini pun saya buat pitingan dari bahan logam ya mohon doanya lah eh agar keinginan saya tercapai ini bisa membuat mesin bubut sendiri yang nantinya dinamonya terbuat dari eh mesin pompa air sinicu gitu ya mohon doanya ya Oke kita tinggalkan saja masalah pitingan atau purusan kita membahas masalah larasnya saja karena di channel YouTube saya banyak yang bertanya atau mohon penjelasan perbedaan antara slumpret reog slumpret jalanan tulungagung dan slumpret reog jalanan ngancuk itu yang pertama kemudian yang kedua ada yang minta dibikinkan video tentang ukuran jarak lubang antara slumpret-slumpret ini ini Oke akan saya penuhi satu persatu eh permintaan yang pertama yaitu timbulah pertanyaan apakah berbeda antara slumpret reog slumpret jalanan tulungagung dan slumpret jalanan ngancuk saya jawab pada pokok prinsipnya atau dasarnya adalah sama karena slumpret ini sumbernya dari orang yang sama satu karena banyak yang belajar kemudian tersebar di kota-kota tertentu misalnya Ponorogo pulungagung dan ngancuk dan lainnya Oke kemudian yang membuat beda tuh apanya sih sebetulnya yang membuat beda ada tiga hal ada tiga yang membuat beda yang pertama adalah ciri khas bunyi ya ciri khas bunyi itu ditentukan oleh ini kepian ya kepian ini setelan kepian itu menentukan bunyi juga bahannya juga menentukan ini terbuat dari pita kardo yang lebih bagus mestinya juga yang terbuat dari daun lontar ya mungkin suaranya lebih lebih nyaring atau powernya lebih kuat kemudian tebal tipisnya laras ini menentukan juga bunyi kemudian petoranya bentuk petoranya ini tebal tipisnya juga saya semua berpengaruh dengan bahan bentuk dan yang lain yang kedua adalah jarak lubang jarak lubang yang dilaras ini ya ini akan berbeda yaitu menurut nada dasar gamelan yang dipakai di gamelan Jawa itu nada dasarnya adalah enamnya enamnya untuk pakai apa ada dasar apa ada yang pakai C ada yang pakai bes ada yang pakai B ada yang pakai A gis dan G macem-macem lah sehingga membentuk panjang laras ini berbeda dan ukuran jarak antara lubang ini berbeda nanti akan saya tunjukkan eh perbedaannya kemudian yang membuat beda yang ketiga adalah ukel masalah ukel ya karena ukel ini sesuai dengan individu karena ukel di Riok itu lain sama di Tulungagung jaranan Tulungagung lain lagi akan tetapi selompret-selompret ini bisa misalnya selompret Riok untuk ukel Tulungagung bisa saya yakin bisa tergantung orangnya yang main terus selompret eh nganjok ini dibikin selompret Tulungagung cengkoknya bisa nggak bisa itulah itulah yang saya maksud pada dasarnya adalah sama gitu ya Oke kita tunjukkan saja ukuran-ukuran jarak lubang pada masing-masing selompret Riok Tulungagung pun nganjok Mari kita saksikan video berikut ini ini adalah ukuran selompret laras Riok 6 sama dengan B artinya menggunakan gamelan yang nada dasarnya 6-nya sama dengan ada B kemudian ini ada cm maksudnya satuan ukuran di sini adalah cm kemudian ini adalah gambar laras yang terbuat dari bahan bambu dengan diameter 2,3 sampai 2,5 ketebalan bambu yaitu 0,3 nanti saya bikin sama selompret-selompret yang lainnya kemudian ini gambar pelitingan panjangnya 11 kalau ini kepanjangan atau kepedaan juga susah larasnya ya sekitar 11 lah nanti saya bikin sama juga selompret yang lainnya kemudian ini petoran panjangnya 9 sampai bisa ukuran 10 kemudian bagaimana cara laras yang pertama kita tentukan jangan panjangkan sudah sudah ketemu yaitu 20,5 kemudian kita kasih cincin di ujung atas ya jangan panjang-panjang nanti mentok sini lubang sini ya sekitar 1,2 cm kemudian yang bawah kita raut agar petoran ini bisa masuk mentok perbatasan ini yaitu 1,5 cm langkah berikutnya yaitu kita buat lubang aja yang ujung-ujung ini dari ujung bawah 2 cm lubang yang pertama kemudian lubang yang dari atas ini 2 cm juga ini lubang yang kelima terus kita tentukan lubang lubang dasarnya nada dasarnya itu loh yaitu 2 3 5 6 nah disini kebetulan ini sudah ketemu jaraknya dari ujung atas 8,7 kemudian baru lubang-lubang yang lain ini prakteknya sama prinsipnya dengan selombret-selombret yang lainnya itu ya cukup ya ini adalah gambar-gambar dan ukuran-ukuran selombret yang sudah jadi dan telah disesuaikan dengan laras gamelan yang dipakai tentunya telah melalui proses yang tidak sebentar dan penelitian-penelitian yang berulang-ulang sehingga bisa menghasilkan cengkok ataupun gayanya masing-masing selombret oke berikutnya nanti akan saya tunjukkan rahasia bagaimana cara menggeser lubang agar supaya sesuai dengan nada yang kita kehendaki cukup sekian tunggu video berikutnya selamat menikmati